Kasihan, hampir setahun di penjara, begini kondisi terkini Habib Bahar Smith. Kasus penganiayaan dua remaja yang dilakukan Habib Bahar bin Smith menyita perhatian tahun lalu, majelis hakim mengantar Bahar ke dalam jeruji besi. Habib Bahar diseret ke meja hijau usai menganiaya dua remaja Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Hoerul Aumam Al-Muzaki alias Zaki. Bahar lantas diamankan dan diseret ke pengadilan. Dikutip dari tribunews.com tanggal 19 Maret 2020, Habib Bahar bin Smith kini sedang menjalani masa hukuman di lapas kelas I.I.A.C. Binong, Kabupaten Bogor atau Lapas Pondok Rajek. Seperti diketahui, majelis hakim memfonis bahar hukuman tiga tahun penjara atas perbuatannya menganiaya dua remaja, Habib Bahar bin Smith dieksekusi ke Lapas Pondok Rajek. Namun hampir setahun Habib Bahar mendekam di balik jeruji, ada kabar terkini yang membuat banyak orang merasa kasihan. Diketahui Habib Bahar bin Smith sempat dirawat di rumah sakit umum daerah RSUD Cibinong Kabupaten Bogor. Bahar mengalami sakit paru-paru. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris, tercatat masuk ke RSUD Cibinong pada tanggal 10 Maret 2020. Menurutnya, Bahar hanya dirawat selama empat hari. Saat ini, Bahar sudah kembali ke Lapas Pondok Rajek. Yang bersangkutan memang sempat dirawat di RSUD Cibinong, sudah kembali ke Lapas, kata Aris pengacara Habib Bahar. Ihwan Tuan Kota juga membenarkan Bahar sempat dirawat di rumah sakit dan kini sudah kembali ke Lapas. Menurut dia, Bahar mengalami sakit bagian paru-paru. Paru-parunya luka, kebanyakan merokok sepertinya, kata Ihwan. Terima kasih telah menonton!